Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gede Semarang Sabtu kemarin. Ia meminta Ganjar melakukan pendampingan ekstra untuk Bupati Kudus dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gede Semarang Sabtu kemarin. Budi meminta Ganjar melakukan advokasi dan pendampingan pada Bupati Kudus Hartopo dalam penanganan lonjakan COVID-19. Dalam pertemuan banyak dibahas upaya-upaya penanganan COVID-19 di Kudus. Menkesk memantau banyak sekali ketidaksiapan Pemkap Kudus dalam menangani lonjakan COVID-19. Maka harapannya dengan didampingi Ganjar, Bupati Kudus dapat terbantu dalam menghadapi kelonjakan kasus COVID-19 tersebut. Budi menyampaikan ada yang harus dibenahi di Kudus, diantaranya tekanan di rumah sakit Kudus harus dikurangi. Dengan cara mengirim pasien COVID-19 kondisi berat ke Semarang. Bagi yang positif COVID-19, namun OTG harus diisolasi terpusat dan peringkatan prokes. Kemudian, para nakes diminta sementara tinggal di tempat khusus seperti asrama agar dapat menanggulangi penyebaran COVID-19. Biaknya juga telah menambah jumlah perawat dan dokter dalam menangani lonjakan. Kemudian, 50 ribu antigen juga dikirimkan ke Kudus untuk bercepat testing dan tracking. Serta mobil PCR dari Jogja sudah disiapkan menuju lokasi. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjelaskan hal-hal yang disampaikan Menkes Budi dalam pertemuan. Pertama, terkait penanganan medis saat ini sudah tercover semuanya. Kedua, Ganjar meminta Bupati Kudus tidak ragu mengambil keputusan dalam menghadapi situasi lonjakan. Ganjar juga meminta Bupati Kudus membuat tempat isolasi terpusat untuk isolasi masyarakat yang OTG. Jika tidak ada tempat dapat dikirim ke Semarang, biarnya siap membantu hanya tinggal menunggu keputusan Bupati Kudus sendiri. Yang kedua, secara politis. Nah, ini tadi tugas saya melakukan pembinaan. Maka saya minta Pak Bupati, tidak perlu ragu. Kalau kemudian harus dilakukan tindakan tertentu, lakukan saja. Kalau ada kompetensi-kompetensi yang kurang, cari kompetensi yang ada. Agar keputusan bisa cepat, sehingga semua bisa berjalan. Namun, perlu kiranya kita saling mendukung. Maka ada TNI, ada PORRI ya, yang sudah siaga untuk bisa kita dorong. Saya hanya minta pada Pak Bupati, perintahkan semuanya yang OTG, yang positif, masukkan semuanya ke isolasi terpusat. Siapkan tempatnya. Kalau tidak ada, saya siapkan yang ada di Semarang. Kita punya beberapa tempat ya. Pak Hendi aja nawarin, ya, di rumah dinas. Kami di Dikat ada. Kalau perlu mau dibawa ke Donohudan, kami juga siap. Tapi perintahkan itu, agar mereka bisa mau. Dan TNI PORRI nanti siap untuk membantu, menjemput, dan sebagainya. Dari hasil pertemuan tersebut, Ganjar menyiapkan tim yang bertugas di Kudus. Hanya tinggal menunggu keputusan-keputusan Bupati Kudus. Pihaknya siap mendampingi dan advokasi agar dapat membantu menghadapi lonjakan di Kudus. Dari Semarang, tim Liputan Satelit TV mewartakan.